Loh, tapi kan katanya kan Pak Yahya yang minta dipertemukan dengan Pandeta Esra Assalamualaikum Ini Pak Ustadz Yahya Ini Pak Ustadz, ini saya temannya Pak Yusuf Al-Islami Saya temannya Pak Yusuf Pak Yusuf Al-Islami Kenapa Pak? Itu kan cuma mau konfirmasi Pak Itu katanya dia itu kan katanya Pak Yahya itu maki-maki dia ya? Apa? Katanya Pak Yahya itu maki-maki dia, anjing babi ya? Kenapa dia maki-maki dia? Itu dari Pak Yusuf, Pak Yusuf kan beritahu bahwa Pak Yahya itu maki-maki dia Apa ini siapa? Saya ini temannya Pak Yusuf Siapa yang bilang begitu? Ada buktinya dia bilang gitu Katanya Pak Yahya minta gitu Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak dia bilang begitu? Ya tapi makanya kami mau konfirmasi itu betul atau tidak Pak? Pak, saya mau berdawarin cara mengusah dengan itu Dia itu begini, dia itu mau alam Bagaimana Pak Yusuf Al-Islami Bagaimana Pak? Dia itu apa ini siapa? Saya kanya Saya ini temannya Temannya, eh itu kalau temannya saya harus tahu Pertama-tama dia itu mau kerja sama dengan saya bikin pokok Saya bilang kalau mau bikin pokok, bikin konsultasi dengan ISPN Loh tapi kan katanya kan Pak Yahya yang minta dipertemukan dengan Pandeta Esra Nah tapi kalau begitu kan kenapa Pak musti maki-maki dia? Loh kan anda yang maki-maki dia anjing babi dan sebagainya Loh kan kita kan teman masa anda maki dia Anda ustaz kalau maki-maki pakai anjing babi segala Kalau anda mau ketemu Loh, kamu kepentingannya apa kamu dengan Yusuf? Kepentingannya apa kamu dengan Yusuf? Loh saya, kan temannya tentu ada kepentingan Eh, saya ustaz ini jangan kamu mata-mata nih Loh, anda ustaz kok pakai maki-maki? Eh, saya ustaz saya tidak membuat kini Saya cuma bilang kamu, makilah kamu Kamu kawan-kawan kamu kamu adu-adu saya dengan Pandeta Apa urusannya? Apa kesibukanmu? Loh, anda yang suruh, anda yang suruh supaya diadu Nah ini, kamu mau ikut diurusnya saya dan mau selesai? Loh, ini kan saya kan bertanya pada anda Tidak ada, saya tidak ada Anda berkuar-kuar katanya mau debat lawan Pandeta Yusuf Bagi anda suruh Yusuf urus Sekarang Kamu dengar, kamu dengar, kamu dengar saya bicara Kamu dengar saya bicara Pertama-tama dia SMS saya Dia bilang ada Pandeta yang menghinaiskan saya Pertama-tama, saya pun tahu Pandeta Yusuf, kamu sudah tahu Ya Nah, kedua Dia bilang begitu Saya bilang Pandeta Yusuf, saya bilang Pandeta Yusuf, saya tidak ada Pandeta ini Dari awal dia mau kerja selama, bisik pokok, saya bilang Mualam, jangan manja Saya juga Mualam Hah? Ya, ya, terus Nah, terus Nah, lalu dia bilang ada Pandeta yang menghina-hina Saya bilang Pandeta mana? Kalau Pandeta menghina, suruh-suruh cari dia Suruh dia, Pak Kalau dia mau hina Nah, itu kan Jadi dia sendiri yang menurut pancing Anda jangan terpancing Jangan diwakukkan Nah, setelah itu kan Yusuf itu mencari Pandeta Yusuf itu untuk debat lawan Anda Nah, lalu mana dia? Nah, pendeta Yusufnya bersedia Kapan? Kapan debat? Kapan debat? Kapan debat? Kapan telepon? Kapan telepon kompor? Kompon luar Kita nampu debat? Kapan? Loh, justru karena itulah Pak Yusuf itu mau mengatur acara debat Anda lawan Pak Yusuf Kenapa Anda? Kapan? 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 Oke, nanti kita atur Kapan, dimana? Di Lampung Tahu, Pak Tahu, Pak Nanti kita kontak Pak Eh, tangan Pak Pak Nanti kita kontak, yang penting Pak setuju Saya siap, saya buang-buang Oke, tapi jangan pakai maki-maki Cukimalu Cukimalu kamu Loh, kenapa Anda maki? Sekarang kenapa Anda maki? Cukimalu kamu Eh, saya tidak pernah maki, Anda masih paham saya Oh jadi kalau Ustadz Ustadz jengkel boleh maki Oh jadi Ustadz boleh maki Cukimai Tunggu dulu kenapa memangnya Ustadz boleh maki Anda belum jawab pertanyaan saya memangnya Ustadz boleh maki-maki Cukimai Oh jadi kebiasaan Ustadz maki-maki begitu Berarti Anda Ustadz tidak beres ini Berarti Anda ini mungkin dari waktu masih pendeta sudah suka maki-maki jadi Ustadz kebawaan Oh jadi biarpun kalau Ustadz sudah jadi Kalau orang menaruh biar jadi Ustadz tetap maki-maki begitu ya Kenapa Anda tidak berani maki anjing babi sama saya Tunggu kenapa Kenapa pada Yusuf Anda boleh maki-maki Padahal dia omong baik-baik pada Anda Loh ini makanya saya tanya kepada Anda Saya tanya kepada Anda Nah ini kok Anda maki saya Cukimai Tidak ada saya maki-maki Ya silahkan sudah bilang tapi Anda tetap perlu saya Nah saya melihat sekarang Saya mau coba Anda ini memang betul-betul Memang tukang maki atau tidak Karena Yusuf mengatakan Anda maki sekarang Anda maki saya Kalau Anda maki saya ini Ya tapi kan tidak Tidak layak Anda pakai acara maki-maki itu yang kami tidak terima Kalau Ustadz kan omong baik-baik saja Anda usah pakai maki-maki Nah kalau Anda Ustadz itu Anda kalau umat mendekati Anda itu tidak boleh ditanggapi dengan maki Saya ancam apa Saya buka Assalamualaikum Loh saya buka Assalamualaikum Loh kalau kamu mau tuh depoin ngapain putar-putar Dengar Rey Anda dengar baik-baik ya Nanti-nanti Yusuf itu menceritakan bahwa Anda tuh maki-maki dia Saya ini kepengen tes Memang saya tidak percaya ada Ustadz semulut sekotor itu Makanya saya telpon Anda Nah ternyata justru Anda telpon itu maki-maki Kalau Anda tidak datang bagaimana Kalau kamu tidak datang bagaimana Jangan sampai kamu pengecut lawan bandita Isra Kalau ada yang hubungi Anda jangan pakai acara maki-maki ya Jangan pakai acara maki-maki Kamu maki-maki Yusuf Tadi kamu maki saya lagi Jangan sampai dalam debat kamu maki-maki Anda maki Yusuf Cukimai Lalu Anda maki saya juga Cukimai Dasar Ustadz bulut busuk Kamu mau penggal saya seperti kamu mau penggal Yusuf Kamu di mana tinggal Saya mau cari kamu di mana kamu tinggal Mau bunuh saya Kamu di Yusuf bikin kelompok ke situ Saya kelompok di mana di kampung Loh bukan debat antara Anda dan Yusuf Anda dan pendeta Isra Berani tidak Pastap selanjutnya Selanjutnya depan kapan Kapan dimulai Ya nanti kami kasih tahu kami akan rapat Untuk menentukan tanggal dan juga Ya secepatnya Ya secepatnya Oke boleh Tapi jangan lari ya Ya soalnya kelihatannya Anda memang pengecut Ya saya juga kasihan Anda Ustadz mulut-mulutnya kotor sekali Jadi sekarang Anda Aku itu tidak Ya memang karena mereka tidak tahu kebobrokan Anda Tau keras tapi bukan Ya soal keras itu beda dengan maki-maki Mereka hanya tahu Anda keras Tapi tidak tahu Anda mulut kotor Mereka tahu Anda keras Tapi tidak tahu Anda mulut kotor Anjing Mbak Abi Cuki Maiki Sebisa keluar dari mulut Anda itu bagaimana sebenarnya Ustadz Ustadz macam apa Anda itu ya Yang penting kami undang Anda datang Dengar katanya Anda mau penggal kepala Yusuf Tapi kenapa waktu acar istrikuasa Kamu tidak datang Anda itu yang membodohi orang ya Orang semua pikir kamu Ustadz yang hebat Tahu-tahu Anda mulutnya kotor Penuh anjing babi Kebun binatang ada di mulut Anda Kamu juga setan Ustadz apa yang maki-maki Cuki Maiki Ustadz apa yang maki-maki Cuki Maiki Memangnya Ustadz kalau dari menado boleh maki Coba-coba Di Al-Quran mana kalau mengizinkan Ustadz maki-maki seperti itu Kamu yang bodoh Kamu yang bodoh Sudah pengecut bodoh lagi Sudah pengecut bodoh Mulut kotor lagi Kamu yang bodoh Kalau pengecut tidak usah pakai maki-maki Kamu yang menyuruh Yusuf menjembatani Untuk debat dengan pandai Tesla Setelah dia kontak kamu Kamu malah maki-maki dia Tunggu-tunggu Kalau begitu apa hubungannya Yusuf bikin buku dengan maki-maki dia Coba kasih tahu Nah kalau dia aduh Kenapa harus pakai maki Dia itu begini Dia bukannya mau aduh Anda Dia karena melihat video pendeta Isra yang menyerang Anda Nah dia ingin klarifikasi Dia ingin klarifikasi supaya Mau tahu yang mana yang betul Apakah pendeta Isra atau Anda Itu tujuan dia Hei saya mau tanya dulu Saya mau tanya Fokus aja itu kan Di dalamnya itu ada Buangkan yang luar Lalu dia Lalu dia Lalu kita tanya Itu divinan apa Ustaz Kapa saya Tentu alam Bikin buku Nah Lalu Tentu alam Saya Kapa saya Tentu alam Bikin buku Bikin buku Tidak perlu Kumpul Dengan kanya Tentu alam Bikin SPN Bikin Begitu Makanya Anda Makirnya Kenapa Ya makanya Karena Anda Tidak terima Seperti itu Anda makirnya Nah Sekarang Kita tidak Tidak membuktikan Saya tanya Jujur pada Sebagai seorang Ustaz Sebagai seorang Ustaz Ini bagaimana Anda betul Maki dia Nah Sekarang Gini ya Sekarang Kalau dia Anda punya Bukti Makanya Saya sekarang Telepon Anda Ini mau Cari tahu Anda Tukang Maki Tidak Ternyata Anda Maki Saya Cukimai Terus Tadi Sekarang Saya Tanya Anda Tadi Anda Maki Saya Cukimai Tidak Tadi Anda Maki Saya Cukimai Tidak Nah Tadi Anda Maki Saya Tidak Tidak Saya Tanya Tadi Anda Maki Saya Tidak Jangan Tentuk Saya Oke Boleh 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 Tidak Tidak Anda Maki Yusuf Cukimai Lalu Anda Maki Saya Cukimai Dasar Ustadz Bulut Gusuk Kamu mau penggal saya? Seperti kamu mau penggal Yusuf? Kamu dimana tinggal? Saya mau cari tau dimana kamu tinggal Mau bunuh saya? Siapa yang mau bunuh kamu? Saya tak tahu dimana kamu tinggal Tunggu dulu Kamu mau cari tau alamat saya untuk apa? Halo? Halo?